Presenter Indy Barents membagikan kabar terbaru terkait sahabatnya Indra Bekti. Ada pun dalam video yang dibagikan melalui sebuah channel Youtube, Indy tampak duduk di samping ranjang Indra Bekti yang masih terbaring dengan selang menempel di bagian hidungnya. Dalam video tersebut, ia mengatakan bahwa sangat menyayangi Indra Bekti. Kemudian Indy mengucapkan kata-kata lainnya. Masih duduk di sisi ranjang Bekti, Indy meminta sahabatnya agar semangat untuk sembuh. Kemudian Indy yang melihat Indra masih dalam kondisi lemah mengatakan akan rutin mengunjungi sahabatnya tersebut. Mendengar perkataan Indy Barents, Indra Bekti masih berusaha bercanda. Setelah percakapan tersebut, Indy Barents tampak menarik tangan Indra ke arah belakang kepala Indy. Saat itu Indra justru memanfaatkannya untuk menarik rambut Indy Barents. Tidak itu saja Indra Bekti bahkan berusaha mengangkat kepalanya tersebut. Menyadari hal itu, Indy langsung mengingatkan Indra. Sementara itu diberitakan sebelumnya Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan pingsan di kamar mandi radio tempatnya bekerja. Adapun waktu itu Indra Bekti izin pergi ke kamar mandi karena ingin buang air besar sekitar pukul 8. Namun Indra Bekti tak kunjung kembali ke tempat siaran tersebut. Akhirnya pihak Satpam Radio mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan sudah menemukan Bekti dalam posisi duduk di toilet dan juga pingsan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!